Apa yang terjadi kalau kita digigit oleh Komodo? Dengan gigi yang tajam dan mengandung banyak bakteri, apakah kita dapat bertahan hidup? Seperti yang mungkin kalian ketahui, Komodo adalah kadal terbesar di dunia dan hanya ada di Indonesia. Tepatnya, di Taman Nasional Komodo. Dengan sajian alam yang begitu indah, salah satu spot diving terbaik di dunia, bahkan dapat menyaksikan reptil perubah alias Komodo Dragon. Tapi gimana kalau liburan suruh kamu, jadi malah petaka karena kamu dicium oleh Komodo? Komodo menggunakan cara diam-diam dan bersembunyi untuk menyergap mangsanya, dan dapat berlari hingga 20 km per jam. Gigitannya pun sangat kuat dan kamu nggak bisa lepas dari gigitannya dengan mudah. Dan andaikan kamu bisa lepas dari gigitannya, lukamu sudah terinfeksi 50 jenis bakteri yang berbeda. Di antaranya dapat pencegah darah kamu untuk mengental alias kamu akan berdarah terus-menerus. Kalau sudah seperti ini, kamu hanya mempunyai waktu beberapa menit saja. Karena darah kamu akan mengalir terus, organ tubuh kamu akan gagal fungsi karena tidak ada darah yang terpompa, yang dapat berakibat hingga kematian. Dan rumah sakit dengan fasilitas lengkap pun sangat jauh dari habitat Komodo. Kalau kamu dikejar sama Komodo, kira-kira kamu bakal ngapain ya?